Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Deseyla Di Deseyland tentunya Saber So, kalau kalian denger suara aku serius Karena aku pengen ngomong serius sama kalian Ya, ya, ya oke, oke Aku pengen ngomong serius So, seperti yang kalian tau Deseyland Serius yang paling Gimana ya cara menjelaskannya Yang paling aku sayangis ya tentunya Apalagi Deseyland season kedua itu tuh penuh dengan kenangan, cerita Terus lewat Deseyland juga makanya tercipta Pojok kreatif, bangunan-bangunan unik Terus world yang kawaii banget Yang aku juga gak pernah kepikiran bakalan sampai sejauh ini gitu loh main Deseyland Kayak dulu waktu aku main Deseyland pertama itu Itu tuh cuma kayak sebentar banget aku belum ngapa-ngapain Dan Puff, hilang gitu aja So, karena di Deseyland yang dulu aku belum pernah sempat bikin kata-kata perpisahan Jadi seperti yang kalian denger ini merupakan video perpisahan kita Dengan Deseyland season kedua Saya tahu, resenya tuh cepat banget ya Tapi buat aku sampai ke episode sekarang itu tuh lama ya prosesnya gitu Jadi daripada aku cuman kayak, oh kayaknya udah andai Deseylandnya terus nilang Puff gitu gak muncul-muncul lagi dan diganti sama series lain Daripada cuman bikin kalian bertanya-tanya Kemana ini Deseyland, kemana ini Deseyland Jadi aku memutuskan untuk kayak Mengucapkan perpisahan sementara sama kalian lewat Deseyland season kedua ini Kenapa? Karena aku mikir Series ini udah terlalu tua It's too old banget Dan aku gak entertaining lagi untuk mainin Deseyland Jadi kayaknya aku butuh istirahat dulu dari Deseyland Kejenuhan dan kebusanan itu pasti akan datang di dalam hidup kita So, daripada aku tetap maksain main Deseyland Terus ujung-ujungnya aku malahan gak bikin kalian seneng dan fun Entertaining nonton Deseyland Jadi ya lebih baik aku sudah his aja dulu Deseyland season kedua Sampai disini Maafkan kalau misalnya video ini banyak bikin kalian kecewa Tapi jangan pikir kalian, oh udah gitu aja main Deseyland gitu Enggak, gak kayak gitu Selama aku main Deseyland Season kedua ini udah dari jauh-jauh hari Aku udah mikirin nanti bakalan ada Deseyland season ketiga Karena aku gak pengen Deseyland itu tuh mati gitu aja Soalnya ini series pertama kali aku main Minecraft Jadi bakalan mengenang banget Dan otomatis untuk season ketiga aku pengen kayak bener-bener gitu loh Aku bikin mateng gitu loh seriesnya Jadi nanti gak cuman kayak, oh karena untuk ngeganti season yang berikutnya Jadi aku bikin asal-asalan gitu, gak kayak gitu Aku bener-bener pengen kayak total gitu loh sambil Jadi mungkin untuk beberapa saat ini aku butuh waktu dulu Atau beberapa bulan ke depan Mungkin aja Deseyland season ketiga bakalan muncul tahun depan Atau misalnya akhir tahun kan kita gak tahu Tapi aku udah nyiapin kira-kira konsepnya Mungkin kayak gimana nih Deseyland nanti gitu Tetep sih, basically Deseyland itu tuh Kayak dunia imajinatifnya aku gitu loh Di Minecraft gitu Aku tuh ngerasa lebih bebas main Deseyland Kenapa? Karena aku bisa jadi diri aku sendiri Aku bisa main Sesuai dengan Kesenangan aku sendiri gitu Dan juga bisa bawa kalian ke dunia imajinasi aku Itu tuh rasanya senang banget gitu Makanya aku disini suka banget bikin bangunan-bangunan yang keren-keren-keren Dan makasih juga buat di episode terakhir kemarin Aku sempat nanya Karena kita bikin kebun binatang Kira-kira nanti kandang apa nih Atau habitat apa yang pertama kali kita bikin Kalian banyak yang minta bikin Kandang panda Jadi maafkan Mungkin kandang pandanya gak akan dibikin disini Tapi nanti kita bikin di Deseyland season ketiga ya Jadi sekali lagi aku pengen Mengucapkan kata-kata perpisahan Kata-kata perpisahan Sementara lah ya Jadi ya kayak gitu Semoga kalian mengerti ya Sabir Jadi karena dari beberapa episode kemarin Aku udah ngasihin sih Kayak sebentar lagi Deseyland bakalan udahan Dan banyak dari kalian Jangan udahan gitu Pengen Cuman Ya gimana ya sabir ya Ini tuh series udah ada dari tahun 2016 Karena udah 2018 Butuh 2 tahun untuk aku nyampe ke episode kayak gini Dan menurut aku itu proses progres yang lambat banget Kayak siput Jadi kalo misalnya aku main Deseyland lagi Season ketiga Aku pengennya gak kayak gini gitu Aku ngerasa kayak kecewa sih Sama diriku sendiri Karena banyak Lies atau Hieman yang belum aku dapetin Di Deseyland ini Tapi Kalaupun nanti aku main Deseyland season 3 Aku pengen Balikin Semua bangunan-bangunan yang ada di map sini Kayak rumah aku Terus rumah teko Rumah balon Terus juga rumah pohon Rumah kucing Terus rumah kinci Takotrek Ice cream truck Terus Apalagi Masih banyak banget lah Pokoknya Kupu-kupu raksasa Bendera Indonesia juga Ya pokoknya kayak gitu lah Jadi ya Seperti itulah Kisah dari Deseyland season Kedua Saber Terima kasih buat kalian Yang udah ngikutin seri sini Dari awal Sampai akhir Jadi semoga kita ketemu lagi ya Di serial Deseyland season ketiga I hope Kita akan bertemu secepatnya Jadi Ya Tetap semangat buat kalian Yang hari ini Masih puasa Kuat ya Sampai nanti Beduk berkumandang Terus Always stay hydrated Stay positive Yaudah deh Sampai ketemu lagi Di seri Deseyland season 3 Berikutnya Salam gururasi kreatif Bye 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 Sampai ketemu lagi 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 Bye Auckland Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton